Manchester United telah memulai persiapan mereka untuk dimulai kembali memainkan sepak bola akhir bulan ini ketika Eric Ten Hag membawa pasukannya ke Spanyol untuk sebuah camp pelatihan pertengahan musim. Pemain yang tidak terlipat dalam biala dunia Qatar dan terutama pemain muda akan terlibat dalam perjalanan tersebut. Susunan pemain yang Eric Ten Hag memainkan untuk pertandingan persabatan mereka melawan Cadiz pada hari Rabu Malam atau Kamis Dinihari akan menunjukkan apa yang diincarnya dari dua laga friendly di tanah Spanyol. Anthony Masial akan berharap untuk paru kedua musim yang baik setelah tiga bulan pertama dirusak oleh Federa. Pemain Perancis itu hanya menjadi starter dalam dua pertandingan liga sepanjang musim. Dia diyakini tidak mengalami sederah dalam masa-masa pertandingan terakhir melawan pulham hingga serak. Artinya dia bisa menjadi starter menghadapi Cadiz. Friendly game Cadiz vs Man United Kamis jam 9 Desember jam 2 pagi. Ini akan menjadi stok pemain yang ketipis untuk Eric Ten Hag ketika memilih susunan pemain starter dalam menghadapi Cadiz pada hari Rabu. United akan melakukan tur pertandingan musim ke Spanyol pertama menghadapi Cadiz pada 7 Desember sebelum melawan tim laliga lainnya Real Betis pada 10 Desember. Dan untuk pertandingan menghadapi Cadiz, Ten Hag bisa menurunkan starting eleven United yang sangat mudah. Mengingat pemain seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Harry Maguire dan lainnya sedang terlibat dalam biala dunia. Ten Hag telah membawa 29 pemain ke Andalusia dengan mayoritas pemain muda berbakat seperti Zidane Iqbal dan Alejandro Garnacoc kemungkinan besar akan menjadi pusat perhatian. Mereka berdua bisa menjadi starter di Estadion Hufo Mirandila dengan Teden Menggi. Bisa juga sebagai back tengah mengingat partisipasi Maguire, Nisano Martinez dan Rafael Varane di babak sistem gugur biala dunia. Pemain senior seperti David Deha, Victor Lindeluf dan Anthony Martial tentunya akan mendapat keuntungan dari menit bermain di lapangan. Seperti hanya Donny van derby dan Anthony Elanga yang telah menemukan sangat sulit mendapat tempat di Liga Inggris musim ini. Bagaimana kondisi siapan kedua tim? Kita ikuti bersama-sama. Dalam hal pemain senior, United kekurangan pilihan di lini belakang. Aram Nabi Sakna dapat kembali bermain setelah 6 bulan pertama yang menantang di bawah TNH, sementara Brandon William dapat tampil untuk pertama kalinya bagi pelatih asal Belanda. Squad McTominay adalah favorit untuk memimpin lini tengah di belakang para penyerang dengan Donny van derby juga siap tampil. Bintang Pramushin, Zidane Iqbal dan Charlie Sava juga siap untuk terledak. Anthony Elanga kemungkinan besar akan mengapit Anthony Martial di sisi kanan dengan Alejandro Garnocho di posisi sisi kiri. Diapit oleh Elanga dan Garnocho di kedua sisinya, United dapat melepaskan trio pemen depan atau front tree yang tidak kekurangan kualitas dan potensi. Tidak dapat dilangkau bahwa United perlu menambahkan striker ke barisan utama mereka pada tahun 2023 dengan kepergian Cristiano Ronaldo. Tentunya sekarang tanggung jawab mencetak bola akan jatuh ke tangan Anthony Martial. Dua pertanyaan persahabatan yang tentunya dalam segi hasil tidak begitu berarti. Ini adalah kesempatan ideal bagi Ten Hag untuk menguji dan melihat bagaimana tanggapan pemain Francis itu bermain bersama Elanga dan Garnocho. Ini adalah tiga penyerang terkuat United yang tersedia. Dan mereka semua bisa menjadi starter menghadapi Burnley di Piala FA. Masuk waktu untuk mencobanya sebelum aksi kompetitif yang penuh tekanan dimulang lagi. Minerville akan turun dengan 4-2-3-1. Deha di bawah mister gawang. Muan bisakah Linda Luf, Bernard, dan Williams di belakang dengan Matt Tomina dan Iqbal sebagai duet poros di tengah. Elanga van de Bic, Garnocho di belakang, Anthony Martial. Ada empat mantan pemain Premier League yang bermain untuk Cadiz. Yang pertama adalah Luis Hernandez, back tengah berusia 33 tahun. Yang telah bermain 9 kali untuk Leicester City musim 16-17 setelah The Foxes mengejutkan dunia dan memenangkan gulah Liga Inggris. Mantan pemain internasional Spanyol U-19 ini melakukan debutnya untuk tim King Power Stadium menghadapi setan merah di Community Shield. Meskiannya berada di Inggris kurang dari 6 bulan, Hernandez pindah kembali ke Spanyol dalam bursa transfer Januari 2017 memperkuat Malaga. Lalu ada jujuan kalah, mantan pemain internasional Spanyol U-19 yang dikontrak oleh mantan bos setan merah oleh Gunal Soldier selama menangani Cardiff City. Kalah pindah ke Sevilla pada Februari 2014 menutup 2 gol dalam 7 kali yang lebih inggris di luar Sobjet. Tapi tidak dapat mencegah tinggal asal wales itu terkena gradasi. Setelah setahun di Cardiff, pemain berusia 33 tahun itu kembali dan pindah ke Granada. Arsenal memicu pausal rilis. Lucas Perez nilai Rp17,1 juta pada Agustus 2016. Setelah penyerang yang cepat itu mencegah 17 gol dan 10 asis dari 36 pertandingan untuk pelaku runya musim sebelumnya di La Liga. Tapi sang penyerang berjuang untuk memantapkan dirinya sebagai pemain reguler, The Gunners, dan hanya membuat 2 kali starter liga Inggris. Lalu berikutnya ada Alvaro Negredo, pemain yang paling dikenal. Pemain berusia 37 tahun itu, bermain untuk main Central City setelah pindah dari Sevilla pada 2013. Ia mencetak 23 gol dan 8 asis dari 49 pertandingan di Egris. Klub second Manchester United di Liga Inggris Chelsea dilaporkan tertarik untuk memontrak pemain sayap asal Inggris, Jadad Sancho dari Manchester United. Menurut laporan dari Surat Kabar Italiakal, Pio Mercato Web, Chelsea merencanakan langkah mengejutkan untuk menculik Sancho begitu Christian Pulisic meninggalkan klub. Pemain internasional Amerika berusia 24 tahun telah dikaitkan untuk pindah dari Stamford Beach, dan sang pemain dilaporkan bergabung dengan klub tempat yang bisa bermain sepak bola tim utama secara reguler. Chelsea sudah kekurangan lini serang dan mereka harus mendatangkan kualitas di lini serang ketika polisi memutuskan untuk pergi. Sancho tiba di United dengan harapan besar, namun winger muda tersebut sejauh ini belum mampu memenuhi ekspetasi. Penampilannya sebagian besar mengecewakan, dan nampaknya pindah dari Otropod bisa jadi salah satu pilihan ideal untuknya. Mantan pemain Borussia Dortmund itu jelas membutuhkan sesuatu yang baru, dan mungkin bisa pindah ke Stamford Beach. Juga United dianggap tertarik untuk mengontrak Kodi Gakpo dari PSV, dan ketatangan domen asal belanda itu akan membuat Sancho merasa semakin terpinggirkan. Pak Kitan Huck masih menaruh harapan besar dengan mengirim Sancho dalam pelatihan di Belanda yang direkomendasikan oleh sang manajer. Para penggemar bola di seluruh dunia telah memasuki titik tengah piala dunia musim dingin ini, dan mayoritas pemain Manchester United masih berada di kompetisi ini. Ada 11 bintang berjuang untuk kejayaan negaranya di piala dunia. Sayangnya, Hannibal Metzbrie, Christian Eriksen, dan Pak Mundo Pelissri pemain yang sudah tersingkir dari pernamen. Sebelumnya pada hari Selasa, pasangan deret lainnya mengamankan babak perempat final saat Portugal mengalahkan Swiss dengan Bruno Fernandes dan Diopo dan Ortamcio menghadapi Marco di perempat final nanti. Di perempat final lainnya, 4 pemain M.U bisa beraksi, 1 inggris menghadapi Francis, 2 orang bertahan. Ineguayan dan Luke Shaw telah memulai semua pertandingan di sejauh ini, sementara Max, Rasko telah mengetahkan terbanyak bersama 3 Lions di sejauh ini. Pihak lawan terapal parah bersiap untuk membantu Francis ke Filipina dengan mengingkirkan Rio pemain main tes menilai di Inggris. Dari Brazil ada trio Fred, Casimiro, dan Antonio yang akan menghadapi kuda hitam ke Luasnya. Sentralis Sandro Martinez harus berjuang bersama Argentina menghadapi lawan yang cukup tangguh, Belanda, yang diperkuat oleh incaran dari senap, Duit, Duat, Duit, Poligakpo, dan Memphis Depay. Pekiri title Masya sampai sejauh ini belum pernah diperlukan. Akankah para pemain ini terus berdua sampai final? Kita tunggu saja. Tampaknya waktu Iron Man bisa ke depan terapun akan segera berakhir, karena ia hanya bermain 4 menit di bawah manajer, Eric Ten Hag. Pastinya jenai dia perlu merekrut backlanan baru di bulan Januari untuk memberi dukungan bagi Diogo Dalot. Sang pemuda Portugal luar perkembang pesan musim ini, Singapore perlu memutuskan apakah mereka yang merekrut seseorang yang bisa saing dengan backstair Portugal tersebut, atau seseorang yang bersedia bertindak sebagai deputi. Jika sebagai deputi, maka Joseph Juranovic dari Celtic bisa menjadi opsi potensial. Daily Mail mengkaitkan back kanan Kroasi itu dengan kepindahan awal musim ini, dan mengingat itu masih menjadi masalah bagi United, Eric Ten Hag memiliki 3 putusan untuk dipertimbangkan di back sayap kanan. Yang bisa ditawarkan oleh Juranovic adalah dia telah tampil secara teratur untuk Kroasia selama kampanye mereka di Qatar. Yosko Gouvardio mungkin menangkut perhatian, tetapi Juranovic solid sepanjang pertandingan, dan melawan Jepang dia menunjukkan apa yang bisa dia tawarkan. Kroasia tertinggal berkat belum tepat sepuluh paru waktu dari Daizen, dan mereka harus menyebabkan geludukan untuk menghindari tersingkit di babak yang dia susah. Namun di babak kedua, Juranovic menerobos side kanan dan menyerupkan impan silang yang disambut oleh Pantai itu untuk menjadikannya satu sama. Satik tentu gak mau berpisah dengan Juranovic, karena mereka saat ini ada di puncak wasmen, dibawah pelatih NJ Vostekoglu, tapi ketawaran yang masih bakal akan membuat klub Skotlandia itu berpisah dengan sang dekanan. Meskipun dia hanyalah salah satu opsi dalam daftar pilihan United, dia adalah seseorang yang harus dipertimbangkan untuk menjadi penerus dan pelapis dari Diogo Dalot. Terima kasih telah menonton!